Halo, selamat datang kembali di Kreative Media Youtube Channel Bareng gue Bagas Begani dan Gue menggetarkan balik lagi di tempat baru kali ini Kita tungguin nih, ngetik video nggak di studio Betul, kita ada penyegaran Nah, kali ini di studio-nya studio alam Di outdoor ya maksudnya Di outdoor Nah, ini kita di mana nih? Di Burjoisem Burjoisem tuh kayak gimana tuh? Bisa apa tuh jelasin? Nah, Burjoisem itu tempat makan Yang menunya Burjo sebenarnya Tapi dikemas dengan tema yang kekinian Jadi kita makan tuh nggak bosen Betul, jadi Ya, kalau kan ada Burjo lah Terus lokasinya Lokasinya di Jalan Dr. Sutomo Komplek Rupu SM Lomar 2A Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 9 sampai jam 12 malam Jam 9 pagi Sampai 12 malam Berarti buat sarapan, makan siang, makan sore, makan malam ya? Iya Saur, bisa nggak? Bisa Bisa juga, sahur bisa Oke Oke, sekarang kita akan bahas apa nih, Burjoisem? Sebenarnya ini agak isu ya, sebenarnya Isu ya? Isu Soalnya yang kita bahas tuh soal homo Homo Ternyata banyak homo ya di Pekalongan Ada banyak sekali homo-homo di Pekalongan Selebor ya? Selebor ya? Selebor, itu kalau di bahasa Indonesia itu artinya yang di motor itu Sepakbor itu Iya, sepakbor Tapi di Pekalongan Selebor itu bisa digantikan model rambut Rambut, rambut baru ini saya kebetulan habis potong rambut Selebornya baru Selebornya baru Anjlok Anjlok itu kalau di Pekalongan, kalau ada listrik mati itu ya? Iya, itu kalau umumnya kan anjlok itu orang loncak Loncak, jatuh Jatuh, lagi duduk kayak di bioskop tiba-tiba Jatuh, rambut, itu anjlok Tapi di Pekalongan kayak tadi, listrik Listrik mati, anjlok Apa, istilahnya apa? Apa sih kalau di dalam bahasa-bahasnya? Apa ya? Jepat ya? Oh, jepat ya Jepat Jepat dikeng sujet Emang kalangan sangat ini Nomor dua apa nih? Berkat Berkat itu mungkin Pisini pun Berkat itu kayak doang Doar setu Kayak semacam Syukur ya Jepat Kalo di Pekalongan itu berkatnya bisa bikin kenyang Bikin kenyang, nasi Karena si kotak yang biasanya dikasih kalo lagi ada acara ya Iya, ada tonjoan bisa dikatakan tonjoan Bisa dikatakan nasi berkat Nasi berkat Berkat disini tuh bisa bikin kenyang Kalo dimakan, kalo gak dimakan ya gak bisa bikin kenyang Berikutnya bakul Kalo bakul itu sebenernya tempat nasi ya Betul, tempat nasi Tapi kalo di Pekalongan tuh bisa ada arti lain Yaitu abang-abang yang jualan Pedagangnya Pedagangnya, bakul Jadi pedagangnya walaupun dia bawa bakul Jadi bakul bawa bakul Iya, bakul bawa bakul Bakulnya yang jual, tapi dia bawa bakul aku sendiri Dia jual nasi Nasinya udah dibawa dari rumah Terus dijual lagi Ngapain dia pulang-pulang bawa sesuap nasi Kalo di awalnya aja udah bos Kayak kemarin, dia butuhnya sesuap Sesuap nasi Boleh sepakul aja dijual Boleh sepakul dijual Pulang-pulang buat jadi sesuap nasi ya Terus selanjutnya ada bubuk 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 itu ya serbuk kan Serbuk kalo di bahasa Indonesia Tapi kalo disini apa nih? Kalo di bahasa Jawa atau bahasa Pekalongan itu Bubuk itu tidur Tidur ya? Kayak bubuk Anak kecil Kalo enggak buat yang baru awal pacaran Biasanya kan bahasanya alay tuh Bubu-bubu Bubu mini pipi Berikutnya apa nih? Ada dandan Dandan itu secara harbiah emang make up Make up Jadi buat buat cewek Touch up Touch up, make up Ya buat cewek kalo cewek jad-jad-jad Gak biasa make up Tapi kalo di Pekalongan dandan itu reparasi Reparasi Betulin apa Misal Dandan Misal dandan kasur Dandan kasur Bubu Hahaha Ya Menerima servis kasur Berikutnya tau gak nih? Dilap-lapi tau gak nih? Dilap-lapi itu Kayak yang arti-arti aja Dilap-lapi itu ini kalo bahasa dilap Dilap-lapi ya Tapi di Pekalongan ada arti khusus nih Apa nih? Dikagetin Hahaha Oh iya Kan abis kaget ngelap Hahaha Gak maksudnya lap-lapan Ngelap-lapan tuh kaget Lap-lapan kaget kalo di kageting berarti dilap-lapi Iya 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 Berarti kalo misal Lagi ngelap di kageting gimana? Iya iya Lagi dilap-lap Lagi dilap-lap Gak susah Lagi ngelap dilap-lapi Lagi ngelap dilap-lapi Agak susah emang Susah emang Susah banget Berikutnya apa nih? Didodoli Didodoli itu Kata dasarnya dodol Kalo dodol itu kan makanan Didodoli ya makanan Kalo disini tuh dilayani Dijualin Kalo dijualin sih Iya Dilayani Dilayani kan Dilayani Jadi misal Saya lagi beli di Burgosem nih Didodoli sama waitersnya Kalo ya itu didodoli Itu satu Ada lagi didodoli itu Dirusa Ada motor Oh motor api-api mau didodoli Iya Didodoli didedelin lah Dipretelin Kayak perasaannya temen saya Waduh Bawa perasaan Bawa perasaan nih temen saya Iya Perasaannya didedelin Langsung Langsung kembali ke laptop Terus duduk 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 kayak kita ini Duduk kita lagi duduk nih Lagi duduk Cuma kalo di Pekalongan ada arti lain Yaitu Gali Kayak kita lagi Gali buat lubang buat sampah Misalkan buat ngubur barang bekas Ngopo ini Duduk lemah gue ngopo gitu Nah itu buat artinya gali Gali-gali tanah Ini agak ribet kalo misalnya ngobrol sama yang Orang yang Bahasa Ibunya Bahasa Indonesia Lagi apa Sampah kok diduduki Ngapain duduki sampah Ngapain duduki sampah Padahal maksudnya Sampahnya dikubur Kayak gitu Agak ribet sih emang Nah berikutnya Gelinding 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 itu kan Apa Ngerol ya Ngerol Gelundung Biasanya gelinding dari bawah ke atas Eh bukan ya Dari atas ke bawah Itu manjat mas Lalu arti lainnya apa nih Gelinding disini Ada yaitu alat transportasi Alat transportasi yang Yang pake kuda itu loh Oh Maskar ya Aduh Kalo di Jogja pake istilah Andong Oh dokar ya Dokar Dokar Andong Disini bilangnya gelinding 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 Mungkin gara-gara rodanya muter Iya Rodanya muter kan Iya namanya roda muter Tapi sebenernya agak ada perbedaan sih Kalo mau lebih pertajam lagi Kalo Andong di Jogja itu Rodanya tiga Atau rodanya empat gitu Pokoknya beda Beda jumlah roda Kalo disini Satu Disini empat Disini empat Oh disini empat Tidak Kalo disini empat Kalo disana rodanya dua Jadi kuda langsung Plakanya rodanya dua Tidak 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 Arti lainnya bisa dijelasin gak Arti lainnya itu Arti lainnya itu Adalah Nasi yang udah kering Nasi kering Terus berarti diapain tuh Dijemur apa ya Dijemur Intip 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 kan yang buat makan Tidak Jadi Isilah ada peribasa baru Berarti harusnya Ketika nasi udah jadi intip Hahaha Udah Bukan lagi nasi udah jadi bugur ya Bugur terlalu lembek Ngomong-ngomong nasi nih Berikutnya Jangan nih Jangan Jangan itu Ya jangan 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 makan Jangan main Tapi kalo disini Jangan tuh bisa dimakan Iya Tidak dimakan terus ya Di miripnya Berekat Intip Terus ini jangan Jangan itu sayur Sayur Jangan kode Sayur yang dimasak gitu loh Jangan lode Jangan asem Penampi Iwak Iwak yang kemarin Iwak tempe Tasi Jangan sama iwak Gitu Terus abis itu Jarang Jarang itu Sheldom Hahaha Jarang itu gak sering Gak sering Alinya sekali-sekali Bahasa Indonesianya Kalo disini Jarang itu Apa nih Air panas Air panas Biasanya kalo lagi Orang lagi ngumpul Terus lagi mau ngusir orang Awas jarang panas Jarang panas Jarang panas Agak ribet ya Berikutnya Jorok 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 itu Kayak saya Jarang mandi Mandi itu paling tiga hari sekali Itu pun paling sering Tiga hari sekali Tiga hari sekali Nah tapi arti lainnya apa nih Arti lainnya itu didorong Dijorokin 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 Yang Yang Negatif lah Yang Yang Biar jatuh Dan lain-lain Bukan kayak Didorong buat support itu Ayo kamu bisa Bisa gak Bukan Jorokin aku dong Jorokin aku Jorokin aku Gak bisa Gak bisa ya Oh ini langsung terakhir aja nih Kesel 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 itu Bt Kalo misalnya itu Bt 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 Gak mood dan sebagainya kesel Marah lah istilahnya Tapi kalo disini ada arti lain Capek Capek Orang cili banget Orang bilang kesel itu capek Padahal Di umumnya itu kesel itu ya Bt Gak mood Kalo misalnya dia habis 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 cekcok sama Tukang sayur Jualan 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 Itu kesel Udah bete Capek Makanya udah jadi satu tuh Nah gitu Itulah 14 Humum Nim Humumnya Jangan dipotong 14 Humum Nim Sebenernya ada 15 Tapi yang satu ini Oke lah dimasukin lagi ya Oke Yang satu ini maksudnya Humum Graf Iya tulisannya sama Soalnya Kan katanya Keju Katanya bacanya keju Tapi disini Bacanya keju Oke itu 14 Kata homo Nim Dan satu kata homo Graf Yang kita kulihat hari ini Kan kita juga Kedepannya bakal bahas-bahas Omomo yang lain Kayak homo Graf sama Homophone ya Omophone ya Itu kasih spoiler satu kata lah Tadi keju Terus buat kalian Jangan lupa subscribe Sama nyalain loncengnya Terus kalo kalian Ada kata lagi Kata homo Graf terutama Yang nanti bakal bisa kita bahas Untuk episode-episode selanjutnya Kalian bisa tulis di komen Jangan lupa buat klik tombol like Share ke semua sosial media kalian Terus Apalagi nih Udah semua ya Udah semua ya Sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax